Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu Kali ini kita ada sesi unboxing guys Untuk apa? Untuk Courtless drill Jadi mungkin kalau udah nonton di sesi Konten Montir sebelumnya Udah sedikit dibahas ya Terkait alat-alat elektronik Salah satunya adalah Bor Nah kali ini Montir mau bahas Bor yang pakai baterai Atau disebut courtless drill Karena kan waktu itu kan dibahas yang dengan listrik ya Dengan kabel Nah ini yang ada disini Tipe Black & Decker Tipenya BDC HD 18K Bisa dilihat di base Ya tipe seperti ini Jadi Kalau sedikit Kita bahas mengenai Courtless drill ya Ada dua tipe guys Ada yang istilahnya Courtless drill biasa ya Yang biasa dipakai untuk ngebor Untuk multi-use lah Bisa untuk ngebor Bisa untuk Apa namanya Buka baut Ada juga memang yang Impact drill Jadi khusus gitu Yang matanya itu Hanya satu tipe Apa namanya Baut Yang hanya untuk Plus atau minus Ya itu untuk Impact drill ya Itu torsinya memang lebih besar Nah kalau yang montir punya kali ini ya Dapet ini Ini tipe yang Courtless drill biasa Tapi yang voltasinya 18V Jadi kalau ngomongin Courtless drill itu Ada yang kecil itu Mungkin sekitar Di bawah 10V ya Ada juga yang 12V Ada yang 18V Dan yang paling besar itu Sekitar 20V Ya ini montir ambil yang medium Ya artinya Kalau kita bandingin dengan Drill biasa ya Bor biasa dengan listrik Torsinya ini Udah lebih dari cukup ya Ini Sedikit Di bawah ya Kalau mata bornya ini Bisa sampai 10mm Atau 1cm ya Kalau yang Courtless Yang drill biasa kan Bisa sampai 1,3 Jadi ini Montir ambil Karena disini Juga dapet Drill bit ya Ada 14 bit ya Baik itu yang Disini Baik yang itu Untuk Apa metal ya Atau wood ya Atau maupun Untuk beton Nanti kita lihat ya guys Oke kita buka ya guys Oke Jadi kalau kita lihat Seperti ini Ini dalemannya Ini buku Buku manualnya ya guys Ini dapet Apa nih Ini alamat Service Ini Kartu garansi Dan ini manual booknya Ya standar lah guys Kemudian Ini Apa namanya Bornya ya Bornya Kemudian Apa lagi Ah ini baterainya Baterainya dapet 1 guys Yang kapas 18V nih 1,5Ah Ya Kita pasang ya guys Oke Nah ini Disini ada Satu Apa namanya Drill bit yang Dua sisi Kemudian Juga dapet Disini Drill bit Dua yang minus Tiga yang plus Sama yang heksagonal Dua ya Nah ini adaptornya Kemudian Ini charger Chargernya Seperti ini Unique ya charger guys Ini berarti nempel Langsung disini nanti 400mA Nah ini ada indikatornya nih guys Ada indikator lampu Ini ada Empat indikator Hijau Nyala terang Berarti full Kalau hijau Club clip Berarti ngecas Nah ini yang dua Ini Kalau club clip Warna merah Berarti ini kepanasan Kalau yang merah Terus Berarti ada error Ini guys Ini indikatornya disini Karena di baterainya sendiri Nggak ada indikator Hanya ada lampu Ya Nah ini charger Kemudian Ini Drill bitnya guys Cuma di plastikin Gini doang Nggak ada tempatnya Oke Ya Nah ini dapet 6 Nah ini yang putih Ini yang ada topiknya nih guys Ya Ini untuk beton Untuk Tembok ya Ini Untuk tembok Ya ini ada topiknya Kalau yang ini Steel HSS ini bisa untuk Kayu Dan Metal nih Ya 3 nih Yuk Karena 3 Ya dapet ini Dapet ini Lumayan lah Bisa buat mulai guys Kemudian Dapet 1 battery Sama 1 Ini yang Ada dudukan disini Oke 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 kita jelasin ini guys Sedikit ya guys Kalau kita pasang Gini guys Ya kita pasang Bisa dengan manual Gini ya Kita kencengin biasa Atau diputar disini ya Dimana Di Nah ini Kencengin dengan ini Atau dengan Nah Sudah kenceng nih Ini kita lihat ya Jadi ini ada 2 putaran Untuk ngencengin Berlawanan jarum jam Eh Searah jarum jam ya Gini Searah jarum jam Kalau dari posisi montir Kalau untuk buka Berlawanan jarum jam Ngetek disini guys Ini posisi gini Ditekan Berlawanan jarum jam Kalau ditekan disini Searah jarum jam Oke Kalau ditengahin Ngonci Ngonci guys Oke Satu Kemudian Ini ada 2 speed Ya kalau kita lihat Ini ada 2 speed Low speed 1 High speed 1 High speed 2 Ya Satu Biasanya Low speed ini tuh Untuk Torsi besar ya Untuk buka-buka baut Dengan torsi besar Kalau yang Ini high speed Yang putaran lebih cepat Disini juga ada Pengaturan kecepatan Guys Sorry Ada pengaturan torsi ya guys Baik itu sebagai Drill Maupun sebagai Impact drill Juga bisa Dia Ini Mulai dari 1 Torsi paling kecil Sampai torsinya 10 level 10 level guys Ya Ini maksimal Sampai 40 newton meter Lumayan Karena rata-rata Untuk Cordless drill Drill yang 12 volt itu Mungkin di sekitar 20-an 24-26 newton meter Ini 40 Ya udah termasuk Besar ini Ya Lumayan lah Kemudian Ini juga ada Mode Untuk Ini untuk Apa namanya Drilling ya Kemudian untuk Impact Nah Oke Jadi itu aja Ini Bisa sampai Maksimal 10 mili 10 mili 1 cm Apa diameternya Tadi kan Kauan C ya guys Nah sekarang Kita bukanya Bisa dibalikin guys Kita pegangnya Nah udah kebuka Kalau mau ngencengin Tinggal duniin Dibalikin lagi Pegang Nah Nah udah nih Kita ngenceng dia Ya Bentar Nah Dibuka Bisa seperti itu Baterainya Gak tau bisa bertahan berapa lama guys Belum dicoba guys Jadi nanti Mungkin kita Sesi kali ini Kita Unboxing dulu ya guys Nanti kalau udah montir pake Montir coba Ya nanti montir bandingin Dengan Mesin board yang Montir punya ya Yang biasa Kekurangan dan kelebihannya Kita bahas di konten Berikutnya guys Jadi itu aja dari montir Cukup singkat ya Dan menarik nih warnanya Warnanya orange Sekian Terima kasih guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh